FC Dallas umumkan Martin Paes cedera. Tidak ada nama Martin Paes dalam skuad FC Dallas Satan dan kemarkas SJ RQX. Keeper timnas Indonesia itu tidak masuk dalam skuad karena mengalami cedera. Penjaga gawang Martin Paes absen malam ini karena cedera pergelangan tangan ringan, tulis keterangan resmi FC Dallas. Paes diharapkan pulih segera mungkin karena pada tanggal 7 Oktober nanti ada laga melawan Portland Timbers. Setelah itu, dia diharapkan bermain saat Indonesia bertemu dengan Bahrain tanggal 10 Oktober dan China tanggal 15 Oktober. Kaki Eliano Reijenders sudah gatal ingin membela timnas Indonesia. Eliano Reijenders sudah gatal ingin membela timnas Indonesia di laga melawan Bahrain dan China. Ia mengaku sangat bangga mendapatkan panggilan dari skuad Garuda. Hanya beberapa hari setelah resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI, Eliano masuk dalam daftar 27 pemain timnas Indonesia untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Group C. Pertama kalinya dipanggil ke dalam skuad timnas Indonesia. Saya sangat bangga dan tidak sabar untuk memakai jersi Indonesia, ujar Eliano dalam Instagram pribadinya. Madame Pang bangga pada timnas Indonesia. Timnas Indonesia menjadi satu-satunya wakil ASEAN di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Skuad Garuda rupanya membuat Madame Pang merasa bangga. Madame Pang yang kini menjabat sebagai Presiden Federasi Sepak Bola Thailand FAT, datang ke Jakarta pada Rabu, tanggal 2 Oktober tahun 2024. Sosok bernama Aslin Walpan Lamsam tersebut bertemu dengan Ketua Umum PSSI, Eric Thohir. Dari hati yang paling dalam, saya sangat mengagumi kinerja Anda untuk sepak bola Indonesia. Sebagai sesama ASEAN saya juga sangat bangga Indonesia berjuang di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, kata Madame Pang. Latihan dini Bahrain jelang lawan Indonesia, sejak kompetisi libur pertanggal 28 September 1 Oktober. Dragan Talajik selaku pelatih timnas Bahrain, telah mematangkan persiapan dengan berlatih lebih dulu. Wakil Presiden BFA Saik Khalifa bin Ali Al-Halifa, menghadiri latihan itu dan memberi motivasi untuk mengalahkan Indonesia. Untuk timnas Indonesia sendiri, skuad Garuda akan terbang dari Indonesia pada tanggal 6 Oktober dan pemain abroad langsung berangkat ke Bahrain.